Intro Alhamdulillah pada pagi hari ini kita di PT WPKS Mata Selatan telah menyerahkan SK dukungan dari Presiden WPKS kami serahkan SK dukungan kepada calon, bakal calon Bupati Oki dan bakal calon Bupati Banyuasin Pak Fendi dan Pak Selamat dan bersyukur sekali tadi ada arahan-arahan dari Ustaz Tokralis Haji Muhammad Ibarrauzi yang benar-benar itu adalah Wakil Ketua BPI Sulpaksa maksudnya kita memberikan dukungan kepada dua orang ini kenapa Pak? Ya saya yang pertama memang kami menerima usulannya dari DPTD pengurus PKS Ditingkat Kabupaten jadi mereka yang memang nanti akan bekerjasama untuk memenangkan dan akan nanti bekerjasama ketika menang untuk mengawal asfiasi masyarakat nah sehingga berdasarkan itu artinya kami lihat ini tentu pertimbangan mereka sudah dekat dengan calon dan pertimbangan mereka dan dua calon ini sangat berpihak kepada rakyat Alhamdulillah untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah 12 SK sudah kita serangkan kemarin sudah kita sampaikan satu denur dan sebelasnya Kabupaten dan kota untuk sisanya kapan? Insya Allah dalam waktu satu atau dua kali ini yang segera menyelesaikan enam kabupaten dan kota lainnya karena adanya dukungan dari partai PKS ini seperti apa Pak? dan saat ini sudah ada berapa calonnya sudah kita lantar dan bagaimana dukungan? Ya Alhamdulillah kita yang bersyukur hari ini mendapatkan rekomendasi dari DBP-PKS yang langsung disaksikan oleh soal kira-kira DBP dan juga kedua DBW dan hari ini kita juga bersama dengan DBD dan kita memang komunikasi kita sangat baik di Kabupaten Moki dan tentu saya dengan komunikasi baik ini ada berapa percimpangan sehingga kita bisa melakukan koalisi dan Alhamdulillah karena memang faktor kedekatan dua soliditas dan militansi PKS yang memang kita harapkan mempersamai kita dalam perjuangan untuk menjumpul kemasangan di Kabupaten Moki Selain PKS, partai Pak Jawa Moki inilah sudah apa ini yang baru pertama dari itu? Ya jadi Alhamdulillah ini partai yang memberikan rekomendasi karena kita di beberapa partai lain sudah mendapatkan suruh tugas dan hari ini kita mendapatkan rekomendasi dari partai Kadilas Jandra dan tentu kita berharap ada beberapa partai lagi yang akan mendukung pasangan Hendi Supri dan Insya Allah nanti satu persatu akan kita mungkang karena mengingat daftaran timbulan Agustus kita meyakinkan bahwa ada beberapa partai lagi yang akan masuk untuk berhubung Hendi Republik Syukur Alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas rekomendasi yang diberikan kepada kami dari DPD PKS, DPD... oleh DPP, juga dari Dewan Kalupaten, DPP, 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 Kalupaten. Banyuansin yang telah memilih saya dan saya juga mengharapkan, jadi saring-saring bersinergi, karena kami tahu kadir-kadir BK ini sangat meritannya luar biasa, jadi itu yang kami harapkan di bekerja sama, bagaimana bisa mengharapkan Pak G di Kabupaten Banyuansin. Setelah saya cerita ini Pak Celibit, beberapa bulan-bulan yang lalu, beliau dan teman-teman menemui saya, jadi beliau bukan pendukung saja, sebagai inisiator, saya suruh maju. Jadi ceritanya gini, Pak Nih harus maju dari Bupati, itu beliau ngajak begitu ya. Terus saya bertanya, kalau aku maju nanti sampai negali aku, pokoknya. Rupanya hari ini ditunjukkan bahwa beliau tetap mendampingi saya, sampai saya menang dari Bupati Banyuansin. Terima kasih buat tawan yang memperhatikan saya terus, hilangkan nanti ke Banyuansin, bertemu kami kembali. Betul-betul, terima kasih. Alhamdulillah, merdeka.